Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Pepatah ini rasanya tepat menggambarkan sosok remaja penuh semangat, Saddam Asiruna. Orang tuanya yang merupakan atlet taekwondo nasional ternyata menurunkan darah olahagawan di tubuh remaja rupawan ini. Namun demikian bukan berarti Saddam mengikuti jejak ibunya di arena taekwondo. Saddam justru lebih menemukan passion di cabur bola basket. Pertama sih, coach saya di SMP. Karena dia tuh yang emang bener-bener nge-support saya dari awal, dari nol, saya gak bisa basket. Dia yang ngelatih, dia yang selalu motivasi saya kalau saya tuh bisa. Terus, teman-teman saya di SMP. Kakak kelas sih, yang paling bikin saya ke-support. Dan memang pasti mama. Mama tuh peran paling penting, support saya dalam mental. Mama tuh selalu bilang, always believe in yourself. Selalu, selalu percaya diri sama diri sendiri karena terkadang saya juga suka ada melindar, ada apa. Mama pasti selalu bilang, kamu percaya aja sama diri kamu, kamu pasti bisa. Perkenalannya dengan basket pun didukung penuh oleh saibu. Tak heran pula jika Saddam kemudian tumbuh menjadi atlet muda yang penuh talenta. Dari ayah ataupun mudanya memang daerah atlet ada gitu kan. Saya pikir malah awalnya mungkin jadi penerus salah satu dari kami. Tapi ternyata, begitu dia memilih basket, ketika itu saya pertama ngeliat dia itu uji coba di Bandung, itu SCB, apa gitu, klub apa dia pinjam dia untuk main di Jogja. Di situ saya baru liat, ternyata anak saya punya potensi yang sangat besar di basket ini. Meski di usianya yang masih remaja, namun pemuda yang dikenal hobi makan ini sudah mendedikasikan hidupnya untuk menjadi atlet. Siapa menyangka, pemuda kelahiran Jawa Barat ini ternyata mampu berprestasi di arena bola basket. Target saya itu saya mau masuk program. Saya pasti pengen selalu improve diri saya setiap hari. Bukun kadang saya mungkin masih punya perasaan-perasaan negatif, kayak males kayak gitu. Tapi itu, itu challenge saya. Itu tantangan saya dalam karir saya, yang harus saya hadapin. Sadam mulai bersentuhan dengan olahraga basket di saat ia mulai masuk SMP. Merasa tertarik menekuni olahraga ini, Sadam pun mulai berlatih serius, hingga menemukan keyakinan dirinya untuk serius menjadi atlet profesional. Kalau misalnya lu pengen jadi atlet profesional, lu pasti punya goals. Yang pasti harus punya goals dulu. Karena di saat lu punya tujuan, lu akan pasti ngejar tujuan lu, apapun gangguannya. Karena pasti dalam karir kita pasti ada, ada aja. Kayak gangguan, kayak misalnya, ya kayak gitu pacaran atau apapun. Kalau misalnya kita punya goals, kita gak akan peduliin semua masalah itu. Dengan modal kerja keras, serta kedisiplinannya berlatih basket, bukan mustahil Sadam mampu menjadi salah satu pebasket hebat tanah air. Sadam salah satu yang gak pernah absen ya, kalau latihan. Dia selalu datang tepat waktu, jarang-jarang dia telat. Dan itu etos kerja yang bagus di sini. Dari kelas satu mungkin dia masih sedikit lambat, tapi begitu sekarang dia sudah sangat cepat dan punya power lebih. Dari akwarasi tembakan dia naik. Cuma yang spesialis diri dia, drive-nya itu bagus. Gak susah diambil sama lawan. Talenta atlet yang ternyata sudah diwariskan keluarga pun menjadi modal bagi Sadam untuk menapahki mimpinya. Apalagi Sadam dikenal sebagai pribadi yang ulet dan mau bekerja keras. Terus saya support. Dan saya melihat di sini dia terlihat sangat serius dan benar-benar dia passionnya di sini. Ketika melihat dia di lapangan, dia mainnya kan memang cukup keras ya. Apalagi kalau ketemu yang lawan-lawannya lebih besar dari dia, ya misalnya memang khawatir ada. Tapi saya pikir gak masalah dia suka latihan, dia pasti dia tahu apa yang dia harus lakukan. Sadam kini menjadi salah satu atlet andalan di sekolahnya. Di tengah persaingan yang ketat, anak muda ini pun digempleng untuk menjadi salah satu amunisi unggulan bagi Indonesia di masa mendatang. Yang pasti sebelum latihan harus siap dalam mental yang pasti. Karena latihan gak akan mungkin dia capek. Dan latihan pun mungkin ada hal baru yang kau bakal pelajari dan mungkin yang harus kamu resahkan. Jadi yang pasti harus ngerti dulu, lintar latihan apa dan harus siap dulu lintar pas sebelum latihan. Namanya mungkin masih belum banyak dikenal orang. Namun dengan atmosfer positif di sekelilingnya, Sadam diprediksi akan menjadi salah satu atlet basket nasional yang bisa bersinar.